Intro Assalamualaikum, selamat datang buat kita semua Selamat datang di channel Yozone ID Nih di hadapan gue nih Motor yang banyak banget diomongin Terutama di awal tahun ini Karena memang Yamaha ngeselin ya Pertama dia ngerusak pasar Terus ngerusak standar Dari fitur-fitur motor-motor Skutik 150 yang memang sekarang lagi Trend banget di Indonesia Motor yang Menurut gue ini motor yang seolah-olah Moke ya, makanya orang banyak suka Inilah dia, All New NMAX 2020 Tapi ini agak berbeda Apa aja bedanya, cekin cerut videonya BEM 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 Intro Oke Seperti tadi yang gue bilang Jadi si Yamaha itu merusak pasaran Sekutik 150cc dari segi harga Yang ini kebetulan yang Non ABS ya, harganya itu 29 jutaan Selisih harganya sama PCX memang itu Cuma lebih mahal 1 juta, tapi sama ADV Ini jauh lebih murah Bedanya itu bisa sampai 4 jutaan kali ya 3-4 juta lah Nah, perbedaan itu sebenarnya Cukup signifikan, karena lo bisa melakukan banyak hal Salah satunya modifikasi Nah, misalnya Kayak NMAX yang ini Kalau misalnya yang standar, mungkin udah banyak lah ya Yang lain udah pada ngebahas Nah, gue sekarang mau ngebahas khusus yang Versi customnya, jadi kalian bisa langsung Melakukan kustomisasi, biar di jalanan Jadi nggak mainstream, jadi nggak pasaran Jadi nggak sama-sama NMAX yang lain Karena memang populasi di jalan banyak banget ya Nah, ini versi customnya Jadi Untuk bisa mendapatkan motor ini, lo cuma Perlu tambahan uang Sekitar 4 jutaan 4 jutaan Dan waktu pengerjaannya itu sekitar 10 hari Apa aja yang lo dapet? Oke, kita bahas ya Nah, ini grafis kayak gini Ini cuma salah satu contohnya aja Kalau lo mau custom, lo bisa Warnanya bisa milih Bahkan motifnya juga sebenarnya bisa milih juga Ini yang ready stock display Yang bisa langsung lo bawa pulang Kalau lo beli Tapi kalau misalnya lo custom lagi sendiri Ya itu butuh waktu pengerjaan sekitar 10 harian Baru unit bisa dikirim Apa aja yang dapet? Pertama, warna ya Di bagian behelnya warnanya udah berubah Terus di sini stripingnya juga beda Di bagian sini plastiknya juga dibikin Warna yang beda Sampai buat di MID-nya pun juga beda Di sini Sama di bagian Pelek Jadi peleknya ada Dual tone sekarang Kayak gitu Cuma sayangnya Kalau misalnya memang kalian mengambil Yang versi custom ini Harus lebih teliti ya Ketika selesai dikerjain Karena ini gue liat Hasil cat-catannya agak kurang rapi nih Terutama di bagian logonya ini Harusnya sih bisa lebih ini Tapi ya teliti aja Dikoreksi nanti Kalau misalnya memang kurang puas Bisa di ini lagi Nah, ini motor kayak gini Terus Handle remnya juga dia dapat Dari yang versi custom itu Ini merknya KTC Dan dia bisa disetting ya Kerenggangannya Nah, ini ada kayak semacam tuas Yang bisa diputer-puter Jadi ya Oke lah Lumayan sedikit lebih Beda dari Kebanyakan NMAX yang ada di jalanan Nah, kalau kita ngebahas Masalah NMAX-nya sendiri Di ubahan yang terbarunya ini Pasti bagian belakang Lo bisa lihat sendiri Itu berubah total juga Jadi lebih ramping Dan sayangnya Gue gak suka sebenarnya Desainnya kayak gini Kayak yang nanggung Dia mau sporty Atau mau futuristis Atau mau apa gitu ya Tapi memang secara Desain lampunya yang ramping Ini bikin dia jadi kayak Motor kekinian Cuma ya itu Gue kurang suka sih sebenarnya Untuk desain belakangnya Terlalu rame juga Jadinya disini ada mata kucing Terus ininya terlalu keker ya Sparkboard belakangnya Tapi ya seperti itu Temen di bagian depan juga Ini bagus banget Gue suka Plastik-plastiknya Bukan materialnya kali ya Tapi motifnya tuh jadi Lebih kelihatan mahal Dibandingin yang model sebelumnya Itu yang biasa aja Kayak doff doang ya Ini ada kayak Kulit ceruknya Jadi berasa lebih mahal Walaupun sama sih Plastik juga ya Terus yang bedanya lagi Itu ada di bagian depannya Nah ini paling banyak juga Walaupun secara sekilas Ini masih mirip aja Sama N-Max yang sebelumnya Tapi Kalau didetilin Terutama di bagian lampunya Dan layout-layoutnya Ini ada yang berbeda Kita lihat nih lampunya Desain lampunya Masih mirip Tapi dia ada kayak semacam Aksen silver kayak gini Yang membatasi lampunya Jadi kayak ada semacam Dua tingkat Jadi ada empat lampu Dan ini udah LED semua Terus Di bagian sampingnya juga Disini desain Sayapnya udah beda Termasuk desain dari Si lampu sennya Yang dibikin lebih mengecil Nah bagian sini juga Gue kurang suka Karena Ya itu tadi Ini jadi kurang sporty Dan lebih menjurus Ke futuristis Yang jadi biasa aja Kayak Lexi gitu ya Bagian sen disininya ya Nah perubahannya sih Itu-itu aja ya Tapi di bagian jeroannya Juga fiturnya Nah ini yang gue bilang Juga ngerusak Standar fitur motor-motor Sekutik 150 Apa aja Yang standar deh Kita gak usah ngomongin Yang ABS Yang ABS itu Harganya memang 33 jutaan 33,7 setengah Kalau gak salah Dan itu udah ada Traction control Terus Rem ABS Sama Y-Connect itu ya Aplikasi yang dari MAD bisa Dinyambung ke Handphone lo Tiga fitur utama Itu aja Membedakan sama Yang versi Standar ini Kalau standar ini Sebenarnya menurut gue Juga udah lebih cukup Udah lebih dari cukup Kalau misalnya Sebelumnya N-Max itu Cuma dikenal Sebagai motor Yang cuma tau kencang Dan fitur-fiturnya Itu cenderung polos Udah gitu Ugal-ugalan di jalanan Untuk yang versi baru ini Jadi kayak Seolah-olah ini Edisi Bahas dendam Yamaha Terhadap Musuh kebijutannya Honda ya Jadi PCX itu Dia fiturnya lengkap Wah udah gitu Bagus Sekarang dijawab Sama si N-Max yang baru ini Mau apa loh Gue udah lebih lengkap Bagian Windshield Misalnya Dia memang desainnya Masih Cenderung mirip Tapi dia kayak Lebih melengkung gitu Mungkin Untuk aerodinamisnya Mungkin lebih bagus Tapi menurut gue Ini kurang naik sedikit Ke atas Supaya bisa nutupin MID-nya ini Jadi MID ini Nggak ada topinya Ini biasanya Kalau misalnya lagi Kena matahari Tampilannya tuh Jadi kurang kelihatan Gitu ya Tapi untungnya Di yang versi ini tuh Dia dibikin Lebih tegak kayaknya ya Posisi si layarnya Jadi Untuk menghindari Sorotan sinar matahari Langsung Mungkin ya Kalau ini ada topinya Mungkin bakal lebih bagus Terus Nah Yang sebelumnya itu Kalau di lampu merah Lo misalnya lagi berhenti Di lampu merah gitu ya Ya Mesin tetap nyala Yang versi ini udah ada Start stopnya Jadi kalau misalnya diaktifin Ini kayak Sekutik-sekutik kekiniannya Dia bisa mati Dan ini diklaimnya Bisa menghemat bahan bakar Harusnya sih iya ya Walaupun mungkin Nggak signifikan Cuma beberapa persen lah Karena Memang kalau misalnya Mesin nyala dalam keadaan Stasioner Itu Bensin bisa lebih boros Karena Campurannya lebih kental Biasanya Lebih padat Lebih rich Kalau bahasan bikersnya ya Ini Buat Kuncinya Sayangnya masih colok ya Belum yang kiles Tapi it's okay Karena buat Buka jok Sama buka Fillnya Itu udah ada tombol 2 Di sini Nah jadi Di bagian bawah ini Lebih rapih ya Cuma ada cover kayak gini Sayangnya Gue agak sedikit Quorry sama sistem Bukaan tanki yang kayak gini Karena Kadang suka macet Jadi udah dipencet-pencet Ini nggak mau kebuka tankinya Itu berabe kan Kalau lagi tengah jalan Dan lo harus mengisi BBM Gue pernah Ngerasain itu Kalau nggak salah di Aerox ya Udah jalan jauh Gila mau isi bensin Macet Kaga bisa dibuka Ya mending sistem colok aja Dan secara desain juga Sebenarnya yang lama Itu lebih kelihatan Motor cowok gitu ya Buat tanki bensin Kalau ini kan Dibikin lebih rapih gitu ya Ditutup lagi kayak gitu Terus disini juga Laci nya udah ada yang tertutup Di sebelah kanan Sementara yang kiri tetap sama Dalam juga Dan bisa naruh botol disitu ya Udah Selebihnya sih Masih tetap sama Kayak yang model sebelumnya Dan menurut gue Untuk yang versi standar ini aja Udah lebih dari cukup Lo cuma nggak dapet ABS Cuma nggak dapet Traction control Sama ya connectnya itu Nah Sementara untuk e-connectnya Iya itu canggih sih Tapi Menurut gue masih sekedar Gimik Karena Apa ya Lo belum perlu-perlu banget sih Untuk nake itu Bahkan untuk ojek online pun Yang biasanya dia main handphone Dengan adanya e-connect Harusnya dia udah nggak Mengoperasikan handphone Yang itu pun tetap masih harus Minimal dia harus Ngeliat maps kan Sementara di MID ini Nggak ada tampilan maps Ya itu Jadi e-connect sebenarnya Menurut gue itu Cuma sekedar gimmick Nggak ada pun nggak masalah Bukan sesuatu yang penting Rem abes juga kayak gitu Karena namanya motor Walaupun dia bisa lebih Terkendali ketika Ada kondisi yang Mengkhawatirkan Tetap aja jatuh-jatuh juga ya kan Cuali bandnya ada empat Traction control Mungkin itu berguna Saat lo nikung Apalagi dalam licin Tapi juga efeknya Nggak bisa lo rasakan secara langsung Dan Jadi memang Tiga fitur itu Nggak penting-penting banget lah Setidaknya Lo bisa dapetin yang Versi standar aja Itu udah Lebih dari cukup Lo udah bisa pede Untuk membandingin sama PCX Apalagi sama ADV yang Akhirnya gue jadi bertanya-tanya NMAX yang kemurahan Atau ADV yang kemahalan Nah gue nggak tau dah Karena selisih duitnya itu Bisa Lo alihkan Atau bisa lo alokasikan Untuk Melakukan custom Seperti motor ini Kayak gimana Rasanya Gue juga penasaran sih Tapi ini masih Yang versi display Gue sampai ke gudang Segala nih Untuk nyari Modelnya Mudah-mudahan Dalam waktu dekat Kita bisa Nyobain Rasanya itu kayak gimana Karena gue penasaran Pertama sama Settingan mesinnya Katanya baru Dia udah diganti sama Di hasil Yang harusnya jadi lebih Minim gesekan ya Terus udah gitu juga Apa namanya Sok belakang Yang selama ini Dikeluhkan keras Harusnya Yang model baru ini Mudah-mudahan Nanti bakal lebih empuk Atau kalau kalian yang udah punya Yang udah Dikirimkan sama Yamaha Unitnya ke rumah Sampai kan di kolom komentar ya Jadi sekian aja ya Cuma menurut gue Ada peningkatan besar Dari Yamaha Ketika menghadirkan NMAX baru ini Dan harusnya Ini jauh lebih Berfaedah Gak cuma dari harga jualnya Tapi juga spek Dan juga fitur-fiturnya Walaupun tampangnya Masih sama aja Dan ingat Ketika kalian udah punya Dan udah pake Tetep men Walaupun ini motor baru Yang lebih canggih Jangan Sok-sokan Seolah-olah Ngebawa Moge Jadi Kita bareng-bareng Hilangkan lah Stigma Bikers yang bawa NMAX Pasti ngeselin di jalan Harusnya gak ya Kita biarkan Yang sliveran Gajelas itu Untuk Para pengendara Mio dan Honda Beat aja Jangan sampai NMAX Oke Nantikan video-video gue selanjutnya Terima kasih kalian menonton Jangan lupa komennya Ngapun-ngapalagi ya Udah lah Pokoknya ini namanya closing Brum-brum-brum Cek 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 Ini Air Minam siapa nih? Hah? Air Minam siapa nih? Oke Kommero And action Aku apa-apa manis? Boleh? Boleh-boleh Boleh Bro Boleh-boleh And Action Boleh 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 Boleh